Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Acara baru Yaitu Tentang kisah-kisah Dari tokoh-tokoh inspiratif Inspiratif yang insya Allah dapat menginspirasi Kehidupan kita Alhamdulillah hari ini Saya sudah bertemu dengan Bang Ilul Tokoh inspiratif dari Ulujami Bagaimana Kisah inspiratif dari beliau Kita saksikan setelah yang satu ini Kalau bicara Sosok Bang Ilul Untuk sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi Karena Hampir banyak Youtuber-youtuber yang datang Menemui beliau Untuk menggali dan meliput Acara kegiatan Soda Kajumat yang digagasnya Juga sudah puluhan Media online Yang memuat Beritanya Nah sekarang Kita minta tanggapannya Kira-kira Apa sih perasaannya Setelah Apa yang dia lakukannya itu Ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa Dari Insan Pes Kira-kira pendapatnya Gimana tuh Bang Ilul Banyak para wartawan akhirnya yang datang Karena tertarik Untuk meliput kegiatan Ya kalau menurut saya sih ya biasa Biasa saja Karena ini kan sifatnya kegiatan Sosial Yang berhubungan langsung dengan Yang kuasa Tapi tidak Menurut Apa Tampak pamri dari Masyarakat Atau Orang-orang tertentu Jadi Tidak ada Perasaan Oh Bang Ilul Atau apa Enggak gitu ya Ya biasa saja Biasa saja ya Orang berbuat sosial Kita nyari redo Allah Bukan nyari redo dari manusia Tapi kalau dalam berbuat baik Kalau udah di jalan Allah Ada aja jalannya Ada aja jalannya Kalau nilai tertentu Nah itu yang repot Nah ini Mungkin yang bisa kita garisbawahi Bahwa apa yang Bang Ilul lakukan Dari sedikit demi sedikit Akhirnya keberkahan Itu menjadi semakin besar ya Karena kemarin saya lihat Terakhir itu Ruang gantungan makanannya Udah bertambah tuh Iya Pelebaran Udah ada pelebaran kan gitu kan Dan Segala apresiasi yang dia terima Ya disyukuri saja kan gitu ya Tidak menimbulkan rasa ujub gitu kan Karena memang dari awal Pada saat Dia melakukan suatu Kegiatan Jumat Sedekah Itu memang full orientasi Untuk membantu sesama kan gitu Beda lah Mungkin kalau misalnya Bang Ilul ini Orang kaya kan gitu kan Mungkin Gampang lah ya kan Atau apalagi dia politisi kan gitu kan Yang kalau menjelang nanti Pilek nih Ini banyak nih Politisi-politisi yang akan mengikuti Gerakan Bang Ilul nih Dalam rangka menarik minat Masyarakat kan gitu kan Padahal sebenarnya Masyarakat itu sudah paham kan gitu kan Kalau kita melakukan sesuatu Dengan ikhlas gitu kan Ya akhirnya mereka tetap mensupport Dan ini juga sudah Dialami sama Bang Ilul kan gitu kan Nah ini Bang Sebenarnya itu kan Kalau misalnya Banyak juga orang udah tahu Bahwa Abang itu kan Sebenarnya pekerjaannya Hanya penggali kubur ya Mungkin juga di samping itu Ada usaha-usaha lain Yang mungkin Tuhan kasih Buat jalan nambah Nambah sedekah itu kali ya Itu kira-kira Biasanya Dari mana tuh Tambahan untuk mendapatkan Uang belanja sedekah itu gitu kan Selain dari Penghasilan Penghasilan gari kubur Ya Alhamdulillah Saya juga sebenarnya hobi Koleksi golong Batu pingkin Oh gitu ya Ya Karena Dari situlah saya belajar Ketika ada yang minat Ya saya jual Jadi dulu gitu Saya manfaatin untuk Biaya sodako saya Biaya sodako ya Jadi Daripada kita minta-minta Lebih baik Yang ada aja Kita manfaatin Nanti juga pada akhirnya Ada aja yang bantuin Oh Dengan sendirinya Dan ini menarik Karena ada tambahan Buat kita kan Ternyata Sebagai Salah seorang Yang tanda kutip Digelari oleh Salah satu Channel youtube Sebagai jawara sodako Beliau juga ini Ternyata Kolektor golong Dan kolektor batu cincin Mungkin nanti Kita bisa lihat Golong atau batu cincinnya Mungkin ini juga bisa Menjadi jembatan Mungkin nanti Ada sodara-sodara Yang berminat kan Gitu kan Bisa menghubungi Bang Ilul Jadi dapat golong Duitnya bisa buat Tambah sedekah Luar-luar biasa Nah biasanya Kalau misalnya Beli golong Itu dimana? Kalau saya Langganan saya itu Golong itu Dari Ciamas Banten Oh dari Ciamas Banten ya Banten dari Sukabumi Cibadang Itu dada Langgan-langganan saya Tapi Hampir semuanya itu Dari Ciamas Ada pun Kalau saya jual itu Ya kalau saya lagi Butuh aja Kalau butuh sodako Saya kurang Sisi jual Oh gitu ya Jadi enggak Saya jual itu Sebenarnya enggak Karena Kita sebenarnya Mencintai Koleksi Nah para Sahabat sekalian Sebelum kita lanjutin Obrol-obrolannya Yuk sedikit Kita lihat koleksinya Bang Ilul Kayak gimana sih Golok koleksinya Dari koleksinya Golok Bang Ilul Dan perlu digansi bawahi Rupanya Sebagai seorang kolektor Ya dia amat mencintai Benda-benda Yang di koleksinya Jadi memang Sebenarnya Tidak diperjual belikan Gitu ya Bang Iya Jadi memang Sengaja dijual Kalau misalnya pada Saat tertentu Dia mengalami Kekurangan dana Untuk menjalankan Sadekah Jumat Yang sudah digagasnya Lebih dari 6 bulan ya Sangat tahunnya 8 bulan 8 bulan ya Itu baru Jadi Dia rela Mengorbankan Benda-benda Koleksi yang dicintainya Agar perjuangannya Di jalan Allah Bersedekah Berbagi kepada Dasar sama Tetap terlaksana Luar biasa Ini juga Patut kita Jadikan inspirasi Buat hidup kita Karena Banyak orang Yang Sayang sekali Mengorbankan Sesuatu yang Dicintainya Untuk berjuang Di jalan Allah Bahkan Kalau bisa Punya orang Masih dia mau ambil juga Jadi Jangankan Dia mengorbankan Hartanya dia Sesuatu yang Dia cintai Punya orang Masih dia mau ambil juga Itu Kan Amat Amat berbeda Dengan apa yang Bang Ilul Lakukan dalam hidup Kesariannya Nah ini Bang Ada yang menarik Bang Ini di Di wilayah Uljami juga Jadi Di RW lain Selain di RW 4 Itu Alhamdulillah Itu kan Udah ada yang Udah Seminggu atau Dua minggu lah Itu mengadakan Kegiatan yang sama Dengan apa yang Abang lakukan Gimana Bang Komentar Komentar Abang Terhadap Pengembangan Ide dan gagasan Abang yang Abang tularkan Dan sudah ditangkep Begitu kan Sama orang-orang lain Ya alhamdulillah Pertama Alhamdulillah Saya mengucapkan Kegiatan ini Bisa ada yang miru Artinya Bisa membantu Orang-orang yang butuh Ternyata Bukan hanya Di RW 4 aja Di RW 7 Banyak juga orang yang butuh Ternyata ada yang Peduli Jadi bagus Nanti saya akan kesana Bersinergi Jadi Nggak ada yang Namanya main Gontok-gontok Jadi kita ambil Posisinya Ambilnya Pastabil Berlomba-lomba Ikan Jadi Kalau di Sonoma Nggak ada istilah Kepepet kali ya Jadi nggak pernah jual Golok kali ya Tau Maksim-maksim punya Akiapa tertanya Nah Namanya orang hidup ya Allah kan selalu Memberikan ujian Untuk membuktikan Kecintaan dan Kesungguhan kita Jadi Semakin Katanya sih Semakin kita beriman Semakin berat juga Ujiannya kan Sesuai dengan tingkatnya Pasti itu Pasti itu ya Karena kita akan di uji Sesuai kemampuan kita Nah kalau bicara Golok nih Iya Sejak kapan Suka koleksi Golok Saya koleksi Golok itu Sebenarnya Kopinya itu Ditahu Masih sekolah sih Masih sekolah umum Sekolah pesantren Atau kuliah Sekolah waktu di pesantren Pesantren ya Itu tahun berapa sih pesantren Tahun 93 Tahun 93 ya Bu Ireng ya Iya Jadi semenjak di pesantren Sudah mulai Suka dengan Kalau ada yang suka Saya beli Oh gitu ya Kenapa itu kan Sering dapat uang dari orang Jadi saya beli Apa ini Ada hubungan dengan Biasanya kalau di pesantren Selain kita belajar agama Kan kita diajarin juga Bela diri kan Iya bener Semacam silat atau apa Nah mungkin apa Karena abang Hobi juga dengan Kanuragan kan Erat kaitan aja dengan Kayak batu cincin Gelam bahar Ini kan gitu kan Apa begitu Ya enggak juga sih Karena kan Saya ngeliatin tuh Ada keunikan kan Oh ada keunikan Golok itu kan ada Ciri khasnya tentu Karena saya pikir Saya orang Betawi Ya sudahlah Saya seneng dengan Golok-golok Coba saya cari koleksi-koleksi Model-model golok-golok Saya simpen Itu Saya beli Kalau masalah silat sih Enggak terlalu hobi-hobi Bahasa Ya hobi Anak lagi mah kudu Tapi kalau kanuragan Kalau kanuragan sih Iya enggak juga sih Jadi beliau selain Suka bersedekah Suka mengkoleksi golok Suka mengkoleksi batu cincin Beliau juga suka bercanda Kan gitu Jadi asik aja kan gitu Makanya awet muda gitu kan Sekarang gitu Alhamdulillah ya Di wilayah kita Sudah ada kan gitu Tidak menutup kemungkinan Di wilayah-wilayah lain Akan tumbuh juga Karena apa? Karena mereka kan sudah tahu Informasi dari Berbagai macam Youtube yang udah Ngangkat profil Dan kegiatan abang Berbagai macam Media kan gitu Nah ini kan sebenarnya Kalau misalnya Kita tarik ya Dengan gerakan pemerintah Jadi kesejakawanan sosial kan gitu Nah di lembaga pemerintahan ini kan ada 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 dinasosial Ya kan Pernah enggak mencoba untuk Berkolaborasi dengan mereka Katakanlah kalau di Urujami Kan ada Bajis Kelurahan Urujami Atau Bajis Kecamatan Pesanggerahan Karena kita di Pesanggerahan gitu kan Atau mungkin bisa juga nanti Disarankan langsung ke Wali Kota Selatan kan gitu Pernah enggak mencoba gitu? Untuk saat ini sih belum Kenapa enggak? Enggak dicoba? Karena saya berpikir lebih baik Indaran aja lah Oh intern itu ya Karena lebih leluasa saya bergeraknya Kalau terlibat dengan gitu kan nanti Banyak yang ingin tahu Dan saya ruang lingkung saya jadi Susah Jadi banyak masalah nantinya Banyak masalah Tapi kalau intern itu Lebih nyaman sayangnya Lebih nyaman Bang gitu Karena barangnya kelihatan Yang saya gantung juga kelihatan Masyarakat ada yang membantu Ya silahkan juga menggantung Ya monggo gitu Jadi tidak menutup kemungkinan Mereka juga ikut berbagi Langsung kelihatan Lapangan langsung praktek Jadi yang menarik Dari apa yang udah Bang Iroh lakukan Pada saat dia melakukan konsep memberi Dia tidak meminta Kita lihat di luar kan Banyak kan yang Mereka melakukan Donasi-donasi kan gitu kan Tapi mereka juga memasang iklan Bagi rekan-rekan yang mau nyumbang Silahkan ke rekening ini kan gitu kan Nah Bang Iroh tidak mau melakukan itu Karena bicara petanggung jawab moral Bicara mungkin prasangka nanti Dari para Masyarakat sendiri kan begitu Takut ada penyelewangan dana itu dan macem-macem Jadi memang berawal dari nothing tulus Beliau berharap feedbacknya juga Daripada para orang-orang yang mampu Para pejabat yang berwenang kan gitu kan Kalau misalnya memang mau berbagi ya taruh aja gitu Mau naruh telur dua ikat Mau naruh sanden dua ikat Tahu Tempe Kalau ini kan saya nih Kadang-kadang suka dapat bansos nih Iya Itu kalau saya gantung boleh gak? Ya boleh aja Oh boleh aja gitu ya? Iya Soalnya kan kemerik-meriknya bansos itu gak ada ya? Iya Tapi kan yang namanya orang butuh pasti ngambil aja Pasti ngambil aja ya? Iya Mungkin orang sini enggak Yang lain yang ngambil kan gitu kan Karena kan jalan umum Karena akan dilalui orang-orang jauh juga Seperti Gojek Kan gak semuanya yang dapet bansos itu dapet Oh iya Mereka juga Kayak bansos juga Di lingkungan saya bansos banyak banget orang suka yang dapet satu Iya Tapi mereka makan itu Minta malu Nah sahabat sekalian sebenarnya masih banyak cerita yang bisa kita gali Mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu Mudah-mudahan kisah inspirasi dari Bang Irul ini Bisa menginspirasi kita semua Bisa memberikan masukan bagaimana Agar kita bisa melalui hidup hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin Dan bagaimana bisa menata hidup hari ini Agar esok bisa lebih baik dari hari ini Nah sebelum kita tutup perjumpaan kita ini Mungkin kita bisa minta sedikit saran dari Bang Irul Bagaimana untuk menularkan kisah-kisah Atau membangun para sahabat sekalian Agar terus bisa mau melakukan kebaikan Tanpa menunggu kaya kan Bang Irul sering ngomong kaya gitu Mati enggak perlu nunggu sakit Sedekah enggak perlu nunggu kaya kan gitu Itu kan sebuah kalimat yang amat menginspirasi gitu kan Termasuk juga banyak yang mulai dipakai Orang pintar mau berbagi kan gitu Coba Bang mungkin ada sedikit saran buat teman-teman Ya saran saya sih Sekecil apapun yang kita bisa berikan Buat masyarakat Itu jauh lebih baik Ketimbang kita tidak memberi Tapi banyak kata-kata Atau Omongan yang enggak bagus yang kita lontarkan Lebih baik kita diam Kalau kita enggak bisa berbuat apa-apa Itu jauh lebih baik Nah catat ya Lebih baik kita memberikan sesuatu yang sedikit Tapi jelas manfaatnya Ketimbang kita ngomong banyak Tapi tidak melakukan kebaikan sedikitpun Oke Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi Dan Bang Irul semakin termotivasi Untuk terus mengembangkan kebaikan-kebaikannya Karena memang sudah terbukti Bisa menginspirasi banyak orang Juga para sahabat-sahabat Yang ingin membantu gerakan Jumat berbagi sadakah Bang Irul tetap tidak menutup pintu Karena enggak mungkinlah orang mau berbuat baik Dihalangi Soalannya beliau tidak mau minta Itu aja Dia mau memberi Dia tidak mau minta Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang mau ikut memberi Ya dipersilahkan Apa mau berbentuk barang Mau digantung langsung Boleh Di wilayah RT06 RW04 RW04 Kelurahan Ulur Jami Kecamatan Tersanggan Jakarta Selatan Atau Karena biasanya Bang Irul Belanja itu Malam Jumat ya Malam Jumat Itu paling enggak Kalau misalnya mau ada yang membantu donasi uang Karena enggak sempat beli barang Paling enggak itu yang namanya habis asar gemis sudah bisa sampekan Jadi terbuka untuk kita semua berlatih Bagaimana kita mau berbagi kepada sesama Karena pada hakikatnya manusia yang bertakwa adalah manusia yang memiliki banyak manfaat untuk sesama Kami rasa cukup sekian Bang Irul terima kasih atas waktunya Semoga benar-benar kisah ini bisa menginspirasi Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh